Ya, Pak Hidayat memang semakin banyak aksi unjuk rasa, semakin besar juga ya Pak Hidayat peluang terjadinya aksi kekerasan dan juga mungkin anarkis sebagai akibatnya. Menurut Pak Hidayat, apa yang dilakukan oleh petugas selama ini bagaimana Pak? Gini Mbak, saya pada dasarnya masyarakat itu sudah menerima kenaikan BPM. Saya mengimbau kepada ada-ada mahasiswa itu, jangan bersok bertindak pahlawan gitu loh. Rakyat itu muak kalau setiap hari ada demo-demo gitu terus. Jadi susah nyari rejeki Mbak. Jadi rakyat itu jangan malah dikompori dengan hal-hal yang begituan. Ada-ada mahasiswa itu sudah sekolahnya mahal, malah demo-demo aja. Itu tidak memberi contoh yang baik gitu. Baik, terima kasih Pak Hidayat atas teleponnya malam hari ini. Selamat malam. Kita ke penelpon selanjutnya, kali ini dari Balikpapan, Pak Ibrahim. Halo Pak Ibrahim. Halo, selamat malam. Ya, Pak Ibrahim, Anda mau pilih berita yang mana, Pak? Ada lima berita lagi. Pak Ibrahim, Anda mau pilih berita yang mana, ada lima berita lagi. Nomor dua sampai nomor enam yang belum terpilih, Pak. Nomor dua. Ya, baik mengenai tarif baru angkutan yang ditetapkan pemerintah di daerah. Kita lihat beritanya. Supir angkutan kota di Jember, Jawa Timur banyak yang tidak melaksanakan instruksi pemerintah Kabupaten Jember yang telah menetapkan kenaikan tarif baru maksimal sebesar 38 persen. Sesuai ketentuan tersebut, kenaikan tarif angkutan kota naik dari 1.800 rupiah menjadi 2.500 rupiah. Namun ternyata sejumlah sopir angkut tetap menaikkan tarif melebih ketentuan tersebut. Beberapa sopir bahkan menaikkan tarif di atas 50 persen. Para sopir berdalih tarif yang telah ditetapkan belum mampu menutupi biaya operasional. Kalau penumpang sendiri, ya jauh mas. Benerannya itu jauh. Sementara asisten bidang ekonomi dan pembangunan Kabupaten Jember, Edi Budi Susilo, menyatakan akan mencabut izin rayak angkot yang melanggar ketentuan. Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008, bahwa sudah ditetapkan aturan main untuk kenyesuaian daripada harga tarif yang berlaku di Kabupaten Jember adalah bahwa untuk angkutan kota itu adalah dari 1.800 menjadi 2.500. Di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, sejumlah sopir angkut juga menerapkan kenaikan tarif sepihak karena belum ada ketetapan mengenai kenaikan tarif. Namun demikian, para sopir tidak memaksa jika sebagian penumpang keberatan membayar tarif baru. Meski telah menaikan tarif, namun para sopir mengaku masih rugi. Para sopir berharap, organda dan pemerintah tempat segera menetapkan besaran kenaikan tarif angkot. Dari Jember, Jawa Timur dan Enrekang, Sulawesi Selatan, Tim Liputan, Metro TV. Pak Ibrahim, kalau di daerah Anda, di Balikpapan, apakah tarif angkutan sudah ikut naik? Di Balikpapan, saya belum ada naik angkot ini ya. Ya, belum naik angkot ya, Pak. Karena saya selalu pakai kendaraan roda dua. Tapi kalau di Jember kan sudah jelas itu ada ketentuan dari pemerintah. Cuma seperti di Enrekang ya, mungkin itu bisa jadi. Karena BBM bukan sekedar BBM-nya yang naik, pasti suku cadang dan lain-lain pasti naik. Sedangkan setoran pasti naik juga ya, Pak. Naik efeknya berantai ya. Seharusnya pemerintah daerah masing-masingnya harus menunjuk salah satu distributor suku cadang yang bersubsidi. Jadi bisa menekan biaya. Jadi tidak naiknya tidak gratis. Terima kasih Pak Ibrahim atas partisipasinya di suara Anda malam ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Metro TV akan kembali masih dengan suara Anda sesaat lagi.